Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedataan motor Mio Sporty Yang dimana motor itu mau bore up ke 58,5 mili ya guys ya Alias ke 150 cc Mau tau perjalanan yang seperti apa? Jadi simak videonya sampai habis Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa Oke disini mari kita cek sound terlebih dahulu Pada daerah permesinannya Terdengar bahwasannya suaranya sih alus ya guys ya Kalau dari video ini Oke jadi untuk memastikan Mari kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan Pada motornya ini ya guys Untuk Mio Sporty nya ini Dulunya pernah kesini juga ya guys Dulu dia itu cuma porting knocker Tapi udah dijelasin juga dengan mekanik kita Kalau porting knocker itu Buat Mio Sporty ini kurang enak Karena kenapa? Karena cc nya kecil Jadi kalau emang mau maksimal ya di bore up Tapi untuk si owner nya Kemarin itu menyetujui dengan penjelasan si mekaniknya ini guys Menyetujui porting knocker dan alhasil Dia balik lagi untuk nge-bore up Nah berarti kan tandanya kurang enak ya guys Jadi sekarang disini dia datang Bawa partnya sendiri Untuk melakukan bore up ya guys Ini owner bawa sendiri Oke jadi stay tune terus aja Untuk proyek motor Mio Sporty ini ya guys Oke lanjut aja Mari kita lakukan pemongkar pada perbodiannya Secara keseluruhan ya guys ya Setelah itu Mari kita cobot karburatornya Dan mari kita lihat keburikannya sama-sama Oke Untuk kondisi karburatornya ini Doi sudah menggunakan PE24 ya guys Kondisinya ini aman sentosa Tadi besty Oke selanjutnya Mari kita lakukan pemongkar pada bagian head duniawinya ini nih besty Tidak lupa Kita lakukan pemongkar pada perbodian duniawinya nih besty Dan mari kita lihat keburikannya sama-sama Untuk kondisi headnya ini Doi masih menggunakan yang standar Tapi sudah dilakukan pemortingan ya guys ya Ini portingnya juga udah bagus ya guys Tapi untuk revisi apa enggaknya Dilihat nanti ya guys ya Tergantung keputusannya dokter Johan ya guys Selanjutnya Untuk noken asya ini Doi sudah menggunakan BRT Tipe T1 Dan kondisinya ini aman sentosa ya guys ya Untuk pelatuknya Doi sudah menggunakan BRT juga nih besty Dan kondisinya ini masih aman sentosa ya guys ya Dan untuk perklapnya Doi sudah menggunakan R7 Racing Yang medium-medium club-club ya guys Kondisinya pun juga masih aman Terus untuk clap in X-nya Ini hanya burik wajar pemakaian Tapi untuk kondisinya Ini masih aman sentosa ya guys ya Terus untuk block kitnya Doi masih menggunakan yang standar Dan kondisinya ini juga aman sentosa ya guys ya Dan untuk sehernya Doi sudah menggunakan VIM yang ukuran standar Dan kondisinya ini aman sentosa ya guys Nah untuk tonjokan ketengnya Doi masih menggunakan yang standar Dan ini kondisinya belum ambles Alias masih aman ya guys Oke Selanjutnya mari kita lakukan pembongkar Pada persifitian duniawinya Dan mari kita lihat keburikannya Sama-sama Nah untuk kondisi kipas pulihnya Doi masih menggunakan yang standar Tapi ini sudah dilakukan pembubutan ya guys Dan untuk kondisinya Ini aman sentosa ya dadi Terus untuk rumah rollernya Di sini Doi masih menggunakan yang standar Dan kondisinya ini sudah dilakukan pembubutan Dan untuk kondisinya pun Juga masih aman sentosa ya guys Dan untuk sledernya Doi masih menggunakan yang standar Tapi udah oblak ya dadi Karena kemakan usia Ya wajar pemakaian lah ini mah ya guys Terus untuk rollernya Doi sudah menggunakan R7 Racing Selingan Yaitu 10 gram dengan 8 gram Untuk kondisinya ini aman sentosa ya guys Terus untuk persifitinya Doi menggunakan BRT Ukuran 10-15% Kondisinya ini aman sentosa ya guys Nah untuk kondisinya Doi sudah menggunakan Daitoni Dan kondisinya ini aman sentosa ya guys ya Terus persentriknya ini Doi masih menggunakan yang standar Juga masih aman sentosa Dan untuk pulis ladingnya Doi masih menggunakan yang standar Dan kondisinya ini aman sentosa ya guys Terus mangkok standarnya Ini sudah dilakukan pengkasteman board Dan nanti akan kita lakukan pengkartelan ya guys ya Untuk fun build-nya Doi masih menggunakan yang standar Dan kondisinya ini aman sentosa juga Belum ada yang retak-retak ya guys ya Bisa terlihat Oke jadi langsung saja Satu tuat buat Mari kita lakukan pembersihan Secara keseluruhan pada part-part Permesinannya ini ya guys ya Tentunya seperti biasa Dengan menggunakan karbo cleaner Dan bensin ya guys Supaya pembersihan yang merata Kita bersihkan juga Dengan menggunakan kuas ya guys ya Dan ini dia Hasil dari pembersihan part-partnya ya guys ya Udah glowing saat adanya Orang sepele Pokoknya mah Untuk slidernya Disini kita ganti baru ya guys ya Karena yang tadi kan udah oblak tuh besti Oke Lantung saja Kita lakukan perakitan secara keseluruhan Pada antek-antek persivitiannya Secara keseluruhan ya guys Tidak lupa Kita tutup si bug CVT Yang ada pada motor ini ya guys ya Dan untuk bloknya Disini Ownernya bawa sendiri Menggunakan BRT Yang ukuran 58 mili Dan ini dia gambaran Perbedaan piston yang standar Dan yang udah 58 mili ya guys ya Pasti udah gede Yang 58 mili ya guys ya Dan yang 58 mili ini Masih mentah Kalau di BRT ya guys ya Jadi perlu penyewakan manual nih besti Jadi langsung saja Satu tuat bud Mari kita lakukan penyewakan Serta pemapasan Dan pengeboran Untuk dilakukan penyesuaian Dan ini dia Hasil dari penyewakan Dan pembobotannya ya guys ya Udah rapi Seada-adanya Udah tenang baik Sama joklat Oke Lalu saja Kita lakukan skill clap Untuk mencegah Terjadinya Kebocoran Kompresi nih besti Nah Biar lebih pede lagi Disini Kita lakukan Squeeze Untuk menurunkan Kompresi Pada motor ini Dan ini dia Hasil dari penyekwisan Headnya Rapih kan Rasa pelek Pokoknya mah Just King Jospar Terus untuk skill clap Disini Kita ganti baru Menggunakan Cucuki Andalan kita Seperti biasa Dan langsung saja Kita lakukan perakitan Secara keseluruhan Pada bagian Headnya Ini ya besti ya Dan ini dia Hasil setelah Headnya sudah terakit Secara keseluruhan Just King Jospar By the way Untuk si Jalur In dan X Tidak kita lakukan Pemortingan lagi Good job banget Untuk bengkel sebelumnya Karena pemortingannya itu Memang sesuai Hitung-hitungan Jadi tidak kita lakukan Perevisian Dunia Win Oke Lalu saja Kita lakukan perakitan Pada permesinannya Secara keseluruhan Dan untuk Dynamo Stutternya DC Kita gunakan Yang standar Dan kondisinya Ini aman Tapi karena Ownernya minta ganti Biar lebih enak Jadi kita ngikutin saja Akhirnya Untuk Dynamo Stutternya Ownernya Bawa sendiri Dan minta dilakukan Pergantian Menggunakan Dynamo Stutter Dari BRT Oke Langsung saja Kita lakukan Pemasangan Pada si Dynamo Stutternya Ini Dan ini dia gambar Ketika Dynamo Stutternya Sudah dilakukan Pemasangan Dengan baik Hitam-hitam sendiri Anjay Just King Jospar Nah Untuk karburatornya DC ini Ownernya bawa sendiri Menggunakan CPO Racing Yang ukuran 24 mili Ownernya Bawa sendiri Guys ya Langsung saja Kita lakukan Pemasangan Pada karburatornya Ini ya guys ya Ke tempat dimana Mereka berasal Dan langsung saja Mari kita cek sound Oke guys Kita test drive Dulu ya guys Jadi motor ini tuh Masuk di jam 8.30 Dan sekarang Selesai di jam 14.15 Oke setelah sudah Dites drive oleh Dr. Sahlan Dan dirasa Udah aman Jadi Disini Mari kita lakukan Pemasangan kembali Pada bodi-bodinya Secara keseluruhan Ya guys ya Dan setelah aman Udah deh Tinggal dibawa pulang Sama Ownernya Masuk jam 8.30 Kelar jam 3 Ya guys ya Tuh Bore up dimana Itu cuma 6 jam Ya guys ya Oh rasa pelek Pokoknya mah Johan Girish Bos Bengkel tercepat Di dunia Anjay Oke Untuk total reparasi Nggak reparasi sih Pemasangan Sama penyesuaian Pistonnya itu Menghabiskan budget Sekitar 720.000 Ya dadi Udah Semuanya Oke Mau dipotong konten apa kedepannya Komen di bawah ya Jangan lupa like Comment dan share Dan juga subrek Dan nyalakan loncengnya Supaya lo pada tau Pas gue lagi upload Video josking jospar gue Nggak lo klik loncengnya Gue gedik lo Tetsu rocing Dan salam josking jospar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gini dong Motorbinya tuh sehat ya guys Jadi enak gitu Ngeliatnya juga resep ya guys Oke Terima kasih